Kesempatan yang sangat berbahagia ini walaupun kita selalu berangkat ataupun ayah anda bunda pernah berangkat ke sana tapi tidak ada kata-kata bosen berangkat ke kota Mekah ataupun Madinah iya malah yang sudah berangkat pengen berangkat lagi itu sudah terbiasa namun yang ingin kita bahas rindu kita ke Kaabah dan ke Madinah itu tidak akan pernah putus tidak akan pernah putus maka malam ini kita bahas ataupun rindu kami ataupun kami selalu merindukan Mekah dan Madinah rindu dua tanah haram Mekah dan Madinah kenapa ya dan apa sih hebatnya dua tanah ini sehingga kita ini ingin sekali datang ke sana bila perlu mungkin setiap bulan kita datang ke sana subhanallah walaupun dengan berbagai macam situasi apakah kena progresif lah menjadi setiap berangkat yang kurang 5 tahun kena 7 juta ada aja yang berangkat subhanallah dan luar biasa apa sih yang sebenarnya hal yang seperti ini mari kita bahas sedikit-sedikit insyaallah pertama yang ingin disampaikan kota Mekah itu memang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Madinah pun dipilih mungkin diantara ibu bapak bertanya kenapa ya yang dijadikan ada Kaabah disana Madinah itu tempat Rasul Hijrah kenapa gitu Rasul Hijrahnya gak ke Indonesia gitu apalagi gak ke Depok gitu misalnya apalagi ke Tasikmalaya misalnya gitu ataupun Rasul lahirnya itu di Jakarta gitu atau di ibu kota baru gitu nanti gitu dimana kenapa gak disitu kenapa gitu pertanyaan-pertanyaan itu mungkin akan selalu ditanyakan itu pertanyaan kenapa Mekah kenapa Madinah bahkan ujung-ujungnya kenapa hari 7 hari kenapa Jumat paling mulia kenapa Ramadan adalah bulan yang paling mulia kenapa di bulan yang paling mulia ada hari yang paling mulia 10 akhir Ramadannya di 10 akhir Ramadannya kenapa ada malam yang paling mulia Laylatul Qadarnya dari sekian ratus ribu Nabi ternyata hanya 25 yang dipilih dari 25 kenapa harus Allah Ulul Azmi dari Ulul Azmi kenapa harus Nabi Muhammad satu orang selalu kita tanya kenapa-kenapa gitu ya nah jawabannya hal seperti itu biar lebih enak firman Allah SWT ini sudah menjawab semuanya dengan mengatakan kata-katanya surat Al-Qasos ini ada di ayat 68 warabbuka yakhluku maya sya'u wa yakhtar warabbuka yakhluku maya sya'u wa yakhtar artinya apa Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan Tuhanmu yang telah menciptakan segala-galanya maka Tuhanmulah yang memberikan keutamaan dari apa yang diciptakannya maksudnya apa Allah yang menciptakan maka Allah yang mengatur maka Allah yang memilih udah terserah kalau mengatakan kenapa harus Ramadan yang paling mulia di antara 12 bulan karena Allah yang menciptakan maka terserah Allah yang memilih iya kenapa kita jadi orang Indonesia Allah menciptakan ya Allah memilih tapi apapun yang Allah pilih itu pasti baik buat kita dan ulangi lagi kenapa harus Mekah dipilih ya Allah yang menciptakan maka Allah yang memilih gak usah jauh-jauh kita ini dipilih oleh Allah bukan hanya sekedar manusia diciptakan tapi kita diciptakan oleh Allah menjadi orang yang beriman sekarang kalau saya tanya puntan sama bunda ayah anda ada gak orang lebih pintar dari kita tapi tidak beriman ada gak ada gak orang lebih kaya dari kita tapi tidak beriman ada gak banyak ya ada gak orang yang paling tinggi jabatannya juga tapi tidak beriman ada gak kira-kira banyak nah kita jangan berpikir dengan mengatakan kenapa ya Allah ini kok dia padahal pinter padahal baik tapi gak beriman ya bahkan akhirnya akan berpikir mengatakan Allah ini tega gak adil nih kalau Allah mau pengasih penyayang kenapa semuanya gak dimasukin ke surga aja kenapa harus buat neraka kenapa dia tidak dikasih iman kenapa dia tidak dikasih hidayah sementara saya dikasih hidayah kenapa kenapa puntan ibu bapak jangan terlalu sibuk memikirkan kenapa tidak dikasih hidayah dia kenapa tidak dikasih iman dia jawabannya apa yang paling keren adalah Alhamdulillah saya tidak seperti mereka ya tapi Alhamdulillah saya dapat hidayah ya syukuri apa yang ada dan jaga hidayahnya jangan seperti mereka jadi daripada memikirkan orang lain lebih baik sibuk kita bersyukur terhadap Allah memilih kita menjadi orang yang beriman kalau saya tanya kenapa ibu bapak dipilih oleh Allah jadi orang beriman jawabannya apa karena Allah menciptakan Allah milih dan ternyata kita termasuk yang dipilih oleh Allah untuk apa dicintai jadi orang beriman syukuri itu jangan sibuk memikirkan gak adil Allah kok Allah begini bukan begitu tapi berpikirlah syukurlah kita menjadi orang yang beriman selamat menikmati